Hingga secara tak sengaja membakar gaun Elsa. Hmm, kokoh! Hai, teman-teman! Perkenalkan, aku Fendi. Selamat datang di channel aku ini. Di sini aku bakalan ngomongin semua hal tentang... history, fashion, berita, dan mungkin sedikit gosih. Selamat datang buat kamu yang berjoin di channel aku ini. Dan terima kasih banyak buat kamu yang udah datang dari TikTok aku. Buat kamu yang belum follow TikTok aku, please follow TikTok aku di Fendi Fashion Blog... buat tips styling yang sesuai buat kamu. So, di video kali ini aku bakalan sedikit bergosip. Gosip yang sudah terjadi sekitar satu abadi yang lalu. Tapi menurut aku masih hangat untuk diperbincangkan. Karena melibatkan dua brand besar dari Perancis. Dan dua-duanya sama-sama masih eksis sampai hari ini. Gosip ini melibatkan brand Chanel dan juga Schiaffarelli. Apakah kamu tahu kalau kedua pendiri brand ini dulunya adalah rival terberat? So, itu dia yang bakalan aku ceritain di video kali ini. Duduk, santai, ambil minuman kamu. Dan mari kita bergosip sambil dandan-dandan cantik supaya makin seru. Banyak yang sering tanya apakah aku suka nonton reality show kompetisi-kompetisi modeling gitu. Sejujurnya aku jarang banget ngikutin reality show kayak gitu. Bukan karena apa-apa sih. Cuman karena alasannya adalah aku kerja di bidang kreatif. Terus beberapa kali juga pernah handle marketing. So, drama-drama yang biasanya kamu lihat di TV-TV itu. Seringkali emang cuma gimmick gitu loh. Untuk membumbui agar tontonan tersebut lebih seru. Tapi kan banyak juga yang bisa dipelajari dari tontonan tersebut. Yes, of course. Sah-sah aja ya buat acara-acara tersebut. Buat nampilin gimmick-gimmick kayak gitu. Biar penonton juga makin seru gitu ya nontonnya. Tapi biasanya kalau soal gosip yang benar-benar terjadi dan apalagi bebas dari settingan. Di dunia fashion yang begitu kompetitif ini juga ada loh pertengkaran dan juga rivalitas yang terjadi. Yang bukan settingan dan seru banget buat diikutin. Coco Chanel dan juga Elsa Schiaparelli adalah musuh bebuyutan semasa hidupnya. You know, Schiaparelli fashion brand yang bajunya sempat heboh waktu dipakai Bella Hadid di Festival Film Kans 2021 yang lalu. Dan yang paling anyar yang bikin netizen gak kalah mencibir waktu Cardi B pakai baju dan juga aksesorinya dari Schiaparelli di Red Carpet American Music Award 2021 yang lalu. Sebelum kita lanjut ke persaingan Coco dan Elsa yang begitu sengit, kita mesti kenalan dulu sama kuturieh kelahiran Italia, Elsa Schiaparelli. Karena di minggu lalu aku udah bahas tentang Coco Chanel. Buat kamu yang belum nonton video itu, cek dulu aja biar nyambung ceritanya. Elsa Schiaparelli merupakan perancang busana kelahiran Roma, Italia pada 10 September 1890. Berbeda dengan sang rival Coco Chanel, Elsa lahir dari sebuah keluarga aristokrat yang hidupnya sudah berkelimang harta dan juga dikelilingi kemewahan. Semasa kecilnya, Elsa dikenal sebagai anak yang jahil. Bahkan ada sebuah cerita yang tertuang dalam otobiografinya. Dimana pada sebuah pesta jamuan makan malam keluarga, ketika Elsa tidak diundang, ia merangkak ke bawah meja dan membuka toples yang berisi kutu. Like aku gak tau kutunya jenis apa ya. Tapi tentu saja sontak hal tersebut membuat para tamu merasakan gatal-gatal. Yang membuat Elsa kerap kali dihukum atas perbuatan jahilnya. Bagian tersebut bikin aku kepikiran. So ini cerita pribadi ya. Pernah gak sih kalian kenal sama kayak anak orang kaya gitu? Yang kayak mainan udah banyak, makan tinggal makan, sekolah tinggal sekolah. Yang kamu tuh menginginkan kehidupan mereka kayak gitu loh. Tapi gak jarang anak-anak yang kaya gitu tuh suka banget terlibat dalam masalah. Kayak dalam setiap harinya tuh ada aja gitu loh cerita tentang kenakalan mereka gitu loh. Like apa sih yang kamu mau gitu loh. Then I was thinking. Tapi kemudian aku kepikiran juga gitu. Apa mungkin ini adalah sifat alami manusia dimana kita membutuhkan keseimbangan. You know what I mean? Kayak mungkin kehidupan anak-anak tersebut tuh kayak terlalu perfect gitu. Terus kayak mereka bikin kehebohan, kekacauan. Supaya hidup mereka gak perfect-perfect amat. Perilaku yang umum pada anak-anak tersebut serta sifat jahil Elsa mungkin mencerminkan dambaan akan kebebasan. Serta keinginan untuk menjelajah apa yang ada di dunia. Bahkan ketika Elsa sudah beranjak dewasa, ia sempat mengalami tekanan untuk menikahi aristokrat dari Rusia. Hingga membuat Elsa rela melepaskan segalanya dan nekat untuk pergi ke London untuk mengambil kesempatan pekerjaan menjadi seorang pengasuh anak. Yang kemudian menuntunnya ke pernikahan pertamanya dengan William DeWen DeKerlore. Seorang paranormal yang berasal dari Swiss. Namun tidak jelas alasannya mengapa ia mengaku-ngaku sebagai orang Polandia. Elsa dan William kemudian pindah ke New York lalu dikaruniai anak pertama. Namun sesaat setelah itu pernikahannya berakhir dan mengharuskan Elsa untuk melakukan pekerjaan serabutan untuk menyambung hidup. Ketika tinggal di Amerika, Elsa bertemu dengan Gabriela Picadia, istri dari seniman dadaisme Francis Picadia. Elsa kerap bergaul dengan kelompok seniman, salah satunya dengan komunitas aliran surrealisme. Yang kemudian memberikan pengaruh artistik pada karya-karya Elsa Schiaparelli di masa depan. Pada tahun 1922, Elsa memutuskan untuk pindah ke Paris yang menjadi awal perkenalannya dengan dunia mode. Bersama dengan desainer kenamaan Paul Corre yang kerap menjadikan Elsa sebagai model untuk koleksi pakaiannya. Turut berkontribusi dalam menciptakan pakaian, Paul melihat bakat dari Elsa dan mendorongnya untuk menciptakan rumah modenya sendiri. Yang kemudian terwujud pada tahun 1927, di mana Elsa membuka sebuah atelier kecil di kawasan pendidikan Perancis. Karya resmi pertama Elsa melalui lini pakaian rajut Poulesport mengusung desain throne alloy yang diterjemahkan menjadi optical illusion atau ilusi optik. Sebuah sweater rajut dengan motif yang menyerupai pita, tapi yang perlu diingat bahwa teknologi di zaman dulu, di mana mesin cetak apalagi yang digital itu belum ditemukan. Maka untuk memproduksi sweater rajut tersebut, diperlukan pekerjaan yang mendetail serta keahlian yang bukan main-main. Maka tidak heran kalau karya tersebut menjadi sebuah gebrakan yang sukses melambungkan nama Elsa Schiaparelli di kancah mode pada saat itu. Dari hanya sebuah sweater, pesanan kian berkembang menjadi satu koleksi pakaian penuh, dan terus berkembang hingga kemudian menjadi sebuah rumah mode utuh. Hingga di mana pada tahun 1932, Elsa Schiaparelli mampu membekerjakan hingga 400 karyawan untuk memproduksi hingga hampir 8.000 potong pakaian per tahunnya. Sebuah jumlah yang cukup fantastis mengingat teknologi pada masa tersebut, belumlah seberkembang sekarang, terutama untuk menciptakan pakaian secara massal. Tak puas hanya dengan memproduksi pakaian sehari-hari, Schiaparelli kerap melakukan kolaborasi dengan seniman surrealis, yang di mana di awal cerita sempat aku jelaskan mengenai pergaulan Elsa Schiaparelli dengan seniman surrealisme, right? Bukan hanya seniman surrealisme main-main, Elsa Schiaparelli berhasil menggandeng nama-nama besar seperti Salvador Dali, Jean Cocteau, hingga Leonor Vini. Elsa Schiaparelli kerap menuangkan jiwa artistiknya ke dalam koleksi pakaian tematik, mulai dari peluncuran koleksi bertajuk Stop, Look and Listen. Pada tahun 1935, Music dan Paris 1937 pada tahun 1937, Circus pada tahun 1938, dan Comedia de Lard pada tahun 1939. Berkat pengalamannya yang pernah tinggal di Amerika, membuat rumah mode Elsa Schiaparelli mampu menjangkau bangsa pasar Amerika Utara dengan mudah. Aku nggak tahu kenapa mata aku di bagian situ kayak berair terus, so... It's like kosong. Meski hanya sebagian kecil orang yang mau mengenakan karya ikonik Elsa untuk lini kucuhnya yang terbilang flamboyan, di antaranya gaun lobster yang legendaris, the skeleton dress dengan bantalan di beberapa area gaun, yang menyerupai tulang belulang, hingga sepatu stiletto yang menjelma menjadi sebuah topi, yang hanya merupakan sebagian kecil dari karya-karya ikonik Elsa yang diingat hingga masa ini. Meski begitu, selain lini kucuh utamanya, Elsa Schiaparelli tetap menyediakan desain-desain pakaian yang lebih komersil untuk bangsa pasar Departemen Store Amerika Utara, yang berhasil membuat perusahaan Schiaparelli sukses secara finansial. Hal ini turut didukung dengan kekuatan dari seorang public relation Bettina Bergeri, seorang model yang kemudian bekerja di perusahaan Schiaparelli, yang sukses menjadikan rumah mode ini menjadi perbincangan hangat di kalangan fashionista dan juga sosialita Eropa dan juga Amerika Utara. Pamor Elsa Schiaparelli bahkan mampu menyaingi ketenaran dari Coco Chanel, yang di mana keduanya menjadi dua tokoh paling berpengaruh di peta mode Eropa. Elsa Schiaparelli mampu mendefinisikan estetika French chic, meski dengan latar belakang darah Italiannya yang erat kaitannya dengan nuansa non glamour, ditambah dengan pengaruh artistik yang ia dapatkan semasa berpetualang di Amerika Utara. Kehadirannya di jagat publikasi juga diperkuat dengan fashion show atau pergambusana non spektakuler, media-media ternama yang ingin meliput Elsa Schiaparelli dan tak ketinggalan kekayaannya secara finansial. Elsa Schiaparelli pun tak ingin ketinggalan untuk memperluas pamornya di luar industri mode, layaknya Chanel yang merilis parfum Chanel No. 5, Elsa turut merilis parfum yang bertajuk Shocking, di mana botol parfum dengan bentuk torso tubuh perempuan terinspirasi dari bintang film Hollywood, Mae West, dan juga Greta Garbo, yang merupakan bintang film paling populer pada masa itu. Nama Shocking pun kerap diasosiasikan dengan Elsa Schiaparelli, karena ia merupakan tokoh yang pertama kali menciptakan istilah Shocking Pink, sebuah warna pink dengan siratan warna magenta yang begitu cerah, yang menjadi ciri khas dari rumah mode Elsa Schiaparelli. Selain dengan Chanel, perancangan eksentrik non glamour ala Elsa Schiaparelli, relatif lebih sukses di jagat perfilman Hollywood. Ia bahkan memperkenalkan shoulder pad atau bantalan bahu pada pakaian wanita, yang kemudian menjadi ciri khas dari Marlena Dietrich. Kesuksesan Elsa Schiaparelli di Eropa dan juga Amerika Utara kian menggaung, di mana kabar ini tentu saja sampai ke telinga dari Coco Chanel. Kesuksesan di bidang mode ini Elsa dapatkan tanpa pelatihan maupun pendidikan formal di bidang desain, yang tentu saja membuat Coco Chanel memandang Elsa Schiaparelli dengan sebelah mata. Aduh jerawat. Meski begitu, Coco Chanel tidak memungkiri kreativitas dari seorang Elsa Schiaparelli, Tapi tetap saja Coco Chanel seolah tidak sudi untuk menganggap Elsa Schiaparelli sebagai desainer, dan kerap menyebutnya hanya dengan sebutan That Italian artist who make clothes, I'm bad with accent. Atau seniman Italia tersebut yang suka bikin baju tuh. Bahkan keduanya pernah menghadiri sebuah festa kostum sebelum Perang Dunia pecah, Dan isu beredar bahwa kedua perancang wanita legendaris ini sempat berdansa bersama-sama, oke? Namun beberapa saksi mengatakan bahwa Coco Chanel terlihat menggiring Elsa Schiaparelli ke arah chandelier yang pada kala itu belum menggunakan lampu, jadi masih menggunakan lilin, like literally lilin api. Hingga secara tak sengaja membakar gaun Elsa. Hmm, Coco. Namun untungnya api berhasil diredam dengan menggunakan semprotan air soda, yang tentu saja membuat Elsa Schiaparelli basah kuyuk. Dari cerita dan data yang aku dapatkan, persaingan ini tuh lebih berat ke Coco Chanel, dan sedikit dibumbui dengan iri dengki. Amin, mungkin disini cukup kelihatan jelas ya, Coco Chanel yang sudah sangat terlatih, terus istilahnya juga memulai karirnya dari nol, hampir tanpa bantuan siapa-siapa, berhasil mendirikan sebuah kerajaan fashion. Terus tiba-tiba Elsa Schiaparelli, yang mungkin Coco Chanel juga mendengar tentang latar belakangnya, dari keluarga kaya, dan lain sebagainya, membuat Coco Chanel geram mungkin ya. Poin aku adalah informasi pada zaman tersebut belumlah seperti sekarang, di mana kita bisa kayak menelusuri latar belakang dari seseorang, terus kayak oh, tapi ternyata dia walaupun dari orang kaya juga, tapi terus kayak pergi, terus kayak memulai semuanya dengan sendirian, dan lain sebagainya. Dan mungkin dikala itu Coco Chanel hanya menelan informasi bulat-bulat, jadi kayak oh, oh, Elsa, Elsa yang dari orang kaya itu. Apa? Gak pernah sekolah desain? Gak pernah jadi penjahit? Hmm, kayak gitu kali ya. Aku nggak tahu gimana kalau menurut kamu. Coba tinggalin opini kamu tentang rivalitas dari kedua perempuan paling powerful di dunia fashion pada masa tersebut, di bagian komen di bawah. Sampailah kita ke masa perang dunia yang tengah pecah, dan persaingan antara kedua rumah mode ini pun harus berakhir. Di mana banyak bisnis pada masa tersebut harus menghentikan kegiatan operasionalnya untuk waktu yang tidak menentu. Ketika perang dunia usai, kedua rumah mode ini menemui takdir yang berbeda. Dikala Chanel kembali bangkit dengan membuka kembali lini kucuhnya pada tahun 1955, di mana cerita sejarah lengkap dan selanjutnya hingga Chanel di hari ini bisa kamu cek di video aku sebelumnya. Pada tahun 1954, Elsa Skiaparelli terpaksa harus menutup rumah modenya. Bukan tanpa usaha, sebenarnya Skiaparelli sudah bersiap-siap untuk kembali ke industri mode. Namun, masyarakat yang tengah dihadapkan dengan kebiasaan baru telah berganti selera. Di mana masyarakat sebelum perang tak segan-segan untuk menggelontorkan penghasilannya untuk membeli pakaian mewah, serta lebih berani untuk mengekspresikan diri melalui pakaian. Di era pasca perang, selain masyarakat yang mendambakan pakaian yang lebih praktis, di mana orang-orang ingin tampil modis, namun tetap sederhana sekaligus juga mengenakan pakaian yang fungsional. Dinamika baru ini berhasil direbut oleh perancang generasi baru, salah satunya oleh Christian Dion yang menawarkan The New Look. Dengan pamor Elsa Skiaparelli yang terus-surut, serta berhentinya kegiatan operasional dari rumah mode tersebut sejak tahun 50-an, menjadikan rumah mode ini tidak seterkenal Chanel pada masa kini. Meski begitu, tak dapat dipungkiri pengaruh kuat dari Elsa Skiaparelli, yang wafat pada 13 November 1973, tidak pernah pudar bahkan untuk generasi desainer di masa kini. Rumah mode Skiaparelli kembali bangkit pada tahun 2006, setelah seluruh kekayaan intelektualnya dibeli oleh Diego de la Valle, ketua dari rumah mode Todes. Tak tanggung-tanggung, ia pun rela untuk menunggu hingga 8 tahun lamanya, untuk mendapatkan lokasi awal dari rumah mode Elsa Skiaparelli di Place Vendome, Paris. Setelah hibernasi panjangnya, rumah mode Skiaparelli kembali lagi menunjukkan taringnya, dengan meluncurkan koleksi pertamanya kembali, pada peragaan busana musim semi 2014, yang dikepalai oleh Direktur Artistik Marco Zanini. Mengusung konsep preta kutuh atau kutuh siap pakai, serta serangkaian koleksi aksesori dan juga tas, departemen yang diandalkan oleh banyak rumah mode ternama dunia, agar keuangan perusahaan bisa terus berjalan. Berselang 5 tahun kemudian, semangat avant-garde dari Elsa Skiaparelli dilanjutkan oleh Daniel Roseberry, pria asal Texas, Amerika Serikat, yang kini menjabat sebagai Direktur Artistik dari Skiaparelli. Dengan tetap setia mengusung konsep preta kutuh, yang menjadi nafas segar di dunia dan belantika mode yang begitu cepat pada masa modern ini, Skiaparelli turut menggandeng nama-nama besar seperti Bella Hadid, Cardi B, dan salah satu momen paling monumental untuk rumah mode ini, adalah ketika Lady Gaga yang mengenakan gaun lengkap dengan aksesori Rose Jumbo, berbentuk burung merpati pada helatan inaugurasi Presiden Amerika Serikat. So, apakah sebelumnya kamu sudah mengetahui tentang rumah mode Skiaparelli ini? Atau kamu baru tahu dari video aku kali ini? Bagaimana menurut kamu cerita sejarah dari rumah mode ini? Beserta dengan gosip hangat dari persaingan antara Coco Chanel dan Skiaparelli. Coba tinggalkan opini kamu di bagian komen ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe ke channel aku ini, untuk informasi fashion lainnya, serta di TikTok aku di mana aku biasanya post tentang tip styling, yang sesuai dengan keperluan kamu. Demikianlah untuk video aku kali ini, semoga bermanfaat, menghibur, dan juga menginspirasi. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye! sub indo by broth3rmax